Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah, khususnya ke dalam bahasa Betawi, ini yang pertama di latar belakangnya oleh perintah atau amar dari undang-undang. Kebudayaan kita ini menjadi maju, menjadi eksis, menjadi dihargai sebagai identitas kita itu kalau kebudayaan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Kita masyarakat Betawi, jangan sampai hilang kebetawiannya dengan hilangnya bahasa Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Boslit Bank Lektur Hazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Balit Bank Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya dengan tema yang sangat menaik hari ini adalah penerjemahan Al-Quran Bahasa Betawi, kita semua ingin mengetahui bagaimana maksud dan tujuannya, kemudian seperti apa program dari penerjemahan Al-Quran Bahasa Betawi ini. Untuk itu, kita ingin mendengarkan dari Prof Isom, saya memanggil dengan Prof Isom. Sebenarnya, apa sih Prof latar belakang dilakukan penerjemahan Al-Quran dengan Bahasa Daerah ini, Prof? Ya, terima kasih Mbak Rina. Nah, penerjemahan Al-Quran ke dalam Bahasa Daerah, khususnya ke dalam Bahasa Betawi, ini yang pertama dilatar belakangnya oleh perintah atau amar dari Undang-Undang. Di Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di situ ada salah satu Pemajuan Kebudayaan adalah menggiatkan dan juga mempromosikan Bahasa Daerah. Nah, karena amar dari Undang-Undang itu, tujuannya apa? Kebudayaan kita ini menjadi maju, menjadi eksis, menjadi dihargai sebagai identitas kita, itu kalau kebudayaan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Maka untuk menghargai kebudayaan masyarakat sekitarnya, yang paling nampak adalah Bahasa Daerah. Nah, jadi Bahasa Daerah itu adalah bahasa yang merupakan identitas budaya dari suatu masyarakat. Nah, dari Undang-Undang itu, ini sangat kuat legal standingnya. Ada Undang-Undangnya, ada peraturan pemerintahnya nomor 38 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan juga ada peraturan Menteri Agama terkait kelekturan, terkait pemajuan kebudayaan yang ada khususnya yang direfleksikan oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Itu yang melatar belakangi, kita melakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Daerah, khususnya Bahasa Betawi. Ini Betawi harus segera wujud Al-Quran dengan terjemah Bahasa Betawi, karena Betawi merupakan ibu kota negara kita, negara kesatuan dan ibu blik Indonesia. Baik. Ini kan menarik ya, Prof. Betawi gitu kan? Iya. Kenapa akhirnya memilih Betawi gitu, Prof? Apakah sebelum-sebelumnya sudah pernah diterjemahkan dengan kebahasa-bahasa daerah yang lain, Prof? Iya. Alhamdulillah, di pusat lektur khasaran keagaman dan manajemen organisasi ini, sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam Bahasa Daerah, yang sudah ada itu ada 26. Oh, 26. 26. Mulai dari Aceh, Aceh itu aja ada dua ya, Bahasa Aceh dan Bahasa Gayu. Kemudian sampai ke Bahasa Palembang Melayu, Jambi Melayu, Bahasa Melayu Ambon, dan kemudian ada Bahasa Using di Banyuwangi, Jawa Timur, ada terjemahan Bahasa Madura. Ya, totalnya ada 26 yang sudah ada. Nah, ada empat lagi dalam proses pentasehan ya, di Lajenah Pentasehan Al-Quran. Yang empat itu adalah bahasa Tolaki, Kendari, terus kemudian ada Bahasa Gayu, kemudian Bahasa Cirebon, dan Bahasa Bima. Ini dalam proses pentasehan di Lajenah Pentasehan Al-Quran. Nah, untuk tahun ini, tahun 2024, kita memprogramkan penerjemahan Al-Quran ke dalam Bahasa Daerah itu ada empat juga. Yang pertama, Bahasa Betawi, yang sedang kita perbincangkan pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, Bahasa Ternate, ya, di Maluku Utara. Dan yang ketiga nanti, Bahasa Dayak, Palangkaraya. Dan yang keempat adalah Bahasa Kupang, ya, di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu insya Allah rencananya akan kita lakukan di tahun 2024. Dengan rentang waktu, ya, kurang lebih di delapan bulan lah. Mudah-mudahan bisa tuntas penerjemahan 30 juz ke dalam Bahasa Daerah. Nah, itu. Menarik sekali, Prof. Jadi, kalau untuk penerjemahan Al-Quran ke Bahasa Daerah ini, itu dari tafsirnya atau dari terjemahannya, Prof? Nah, penerjemahan Al-Quran ke dalam Bahasa Daerah itu adalah kita menerjemahkan dari terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama. Jadi, Al-Quran yang berbahasa Arab, sudah ada terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia yang sudah baku. Nah, dari terjemahan Bahasa Indonesia yang sudah baku itu, kemudian dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Daerah. Jadi, ya, sebenarnya terjemah atas terjemah. Ya. Terjemah Bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam Bahasa Daerah, tetapi harus sesuai dengan rasa bahasa daerah tersebut. Jadi, walaupun bahasa daerah, tetapi tetap harus ada, apa namanya, dia harus memegang penuh kearifannya, ya, Pak. Kearifan budayanya, kemudian bahasanya juga tidak boleh yang terlalu kasar mungkin, ya, Prof. Ya. Jadi, kita juga harus memilah-milah, nih, berarti, ya, Prof. Ya, para penerjemahan ini memang benar-benar harus bisa memilih budayawan ataupun nanti narasumber yang kompeten benar ini di daerahnya masing-masing, ya, Prof. Ya, jadi penerjemahan ke dalam Bahasa Daerah ini, ini harus melibatkan yang pertama, toko adat. Terus, ahli bahasa daerah yang dituju, ya, yang dimaksud. Nah, kemudian yang ketiga, toko agama, ya, terutama ahli tafsir, dan ulumut tafsir, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya tentu ahli bahasa. Jadi, merupakan gabungan, lah, ya, dari beberapa toko adat, toko agama, ahli tafsir, dan ahli bahasa. Ini akan kita kumpulkan untuk kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa daerah tersebut. Jadi, nanti proses penerjemahannya kan kurang lebih tentang waktunya 8 bulan. Mungkin, harapan saya, ya, jadi toko-toko itu, misalkan nanti terjemahan bahasa Betawi. Nah, ketika menerjemahkan bahasa Betawi, ya, dikumpulkan dulu, ya, toko betawi, ya, yang memang ahli dalam bahasa Betawi. Kemudian tokoh agama, ya, tokoh agama, tokoh adat, dan budaya, ya, yang memahami, ya, budaya orang-orang Betawi, gitu. Nah, kemudian ahli bahasa. Ahli bahasa bisa antropologi linguistik, bisa sosiologi linguistik, yang memang bisa memahami, lah, secara antropologi bagaimana perkembangan bahasa. Dan juga sosiologi bagaimana perkembangan bahasa yang ada di daerah Betawi. Nah, nanti dari beberapa tokoh ini, kumpul, kemudian disepakati. Harus disepakati dulu, transliterasinya gimana, penggunaan bahasa yang dipakai, yang bagaimana. Kalau ada bahasa, stratifikasi bahasa, maka stratifikasi bahasa yang keberapa. Ya, kalau Jawa kan misalkan ada yang nguku, ada yang kromo inggil, ada yang lebih halus lagi, gitu. Kira-kira yang bisa nyampe kepada masyarakat itu bahasa yang di level mana. Nah, kemudian bahasa yang dipakai, bahasa yang penuturnya terbanyak, agar supaya manfaatnya bisa nyampe ke masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Satu contoh, misalkan dalam bahasa Betawi. Misalkan terjemahan Ana dalam bahasa Arab, gitu ya. Ana itu, ya yang saya tahu ya. Nah, orang Betawi menerjemahkan Ana itu apa? Apa gue? Apa aneh? Apa aye? Apalagi saya, kan banyak banget tuh. Jadi, Betawi yang sebelah mana? Ada yang Tanah Abang, ada yang Karatensing, ada yang Depok. Ya, kita nggak tahu mana yang kira-kira sesuai dengan adat istiadat Betawi. Nah, itu perlunya dikumpulkan tokoh-tokoh itu. Saya kira begitu. Iya, karena memang akan sangat, apa namanya, ketika kita mendengar itu kan akan sangat kontrak sekali ya, Prof. Misalkan, aku berlindung, masa jadi gue berlindung gitu ya, Prof. Jadi, kan itu memang harus dipilih sekali, seleksif sekali untuk padanan katanya yang memang benar-benar pas gitu kan untuk penerjemahan Al-Quran ini gitu ya, Prof. Sangat menarik, Mitra GIC ya, kita sore hari ini perbincangan kita. Dan untuk bahasa yang sudah diterjemahkan tadi, Prof, apakah nanti masyarakat bisa mengaksesnya gitu, Prof? Ya, tentu Kementerian Agama ini kan melaksanakan apa amar dari undang-undang dan peraturan pemerintah ya. Kita punya keterbatasan anggaran untuk mencetak, kalau sudah diterbitkan ya, mencetak lebih banyak lagi. Ya, kita hanya sekedar mencetak untuk konsumsi beberapa masyarakat, tapi belum bisa masif. Maka caranya, agar supaya ini bisa dilihat sama orang dan bisa diambil manfaatnya oleh orang, maka dari proses penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah ini, ini sudah kita digitalisasikan. Nah, nanti bisa di-download lewat App Store maupun Play Store, ya, itu bisa di-download. Tapi, kita baru enam yang kita digitalkan, yaitu bahasa Mandar, ya, Sulawesi Barat, bahasa Using, ya, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian, bahasa Jambi, ya, Melayu Jambi, Melayu Palembang. Dan yang terakhir, kalau tidak salah, bahasa Sunda. Sunda. Sunda, sudah dididigitalkan. Nanti para pemirsa dan para pendengar radio GIC, Mitra GIC ini, bisa mendownload lewat App Store maupun Play Store yang sudah ada di situ. Ya, nanti tinggal di-download. Nah, harapan saya, ya, yang sudah digitalisasikan ini, bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga, warga bangsa, khususnya daerah-daerah yang berbahasa, yang sudah diterjemahkan itu. Nah, harapan saya, dan ini sudah kami buat surat ke seluruh sekolah-sekolah, madrasa-madrasa, pesantren, serta Pemprov maupun Pemda, untuk membiasakan ketika PHBI, ya, peringatan Hari Besar Islam, itu ada pembacaan Al-Qur'annya dengan suara merdu, kemudian penerjemahannya atau syaritilawahnya memakai bahasa daerah setempat. Gitu. Jadi, misalkan di Betawi, masa kita ketika ada pembacaan asli-asli Al-Qur'an tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Betawi. Kita di ke bandara saja, jadi setiap bandara sekarang itu ada dua instruksinya. Ada bahasa Indonesia, ada pakai bahasa daerah masing-masing. Yang sudah saya rasakan di Jogja. Di Jogja. Hampir semua itu. Saya kemarin dari Ternati. Di Ternati cuma begitu. Ada bahasa Indonesia, kemudian mempersilahkannya ada di pakai bahasa Ternati. Nah, Al-Qur'an sebagai kitab suci, kebanggaan kita, ya, harus diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Agar supaya anak-anak milenial, anak-anak genzi ini bisa pahamlah ya, dengan bahasa ibunya. Ini kan bahasa ibu, nih, kan? Seperti Barina, kan orang Betawi, misalkan. Diterjemahkan dalam bahasa Betawi itu akan lebih mengenak rasanya. Oh, begitu. Maksud firman Allah itu begini, loh. Jadi, dengan apa, zauk ya. Zauk Betawi itu akan masuk rasa Al-Qur'an. Uslubul Al-Qur'an itu mudah cepat dipahami dengan bahasa ibu. Karena seperti bahasa sehari-hari, ya, Prof, ya, jadi lebih dekat. Dan mudah-mudahan dengan adanya terjemahan ini, orang jadi senang juga membaca terjemahannya, ya, Prof, ya. Karena selama ini ketika kita, apalagi di Belum Ramadan, nih, Prof, gitu kan, berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an, gitu. Tapi ketika ditanya terjemahnya, kadang banyak juga yang belum tahu, gitu kan. Banyak yang membaca, jangan kan, apa namanya, untuk bahasa daerah yang akhirnya selama sekian lama ini sudah mungkin generasi sekarang sudah tidak mengenal, ya, Prof. Yang bahasa Indonesia mungkin juga sudah jarang juga, tuh, orang melihat tafsirannya, gitu kan. Apalagi anak-anak muda. Nah, mudah-mudahan dengan penerjemahan bahasa daerah ini akan membangkitkan, memotivasi lagi untuk semua, ya, kalangan, ya, Prof, ya. Yang membaca Al-Qur'an akan lebih tertarik juga membaca terjemahannya, gitu, ya, Prof. Saya kira perlu disering diperdengarkan. Saya berharap ini di sekolah-sekolah dari TK, SD, sampai SMA, sampai berguluan tinggi umum, maupun dari Rodotul Adfal, Bustadul Adfal, Ibn Dha'iyah, Sanawiyah, SMA, Aliyah, sampai berguluan tinggi keagamaan, itu penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah itu bisa dijadikan memuatan lokal. Memuatan lokal. Memuatan lokal, mata pelajaran, misalkan ada Suratul Fatihah yang diterjemahkan, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ke bawah, itu semua diterjemahan pakai bahasa daerah. Nah, itu akan excited anak-anak itu, loh, begini ya, gitu. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia sudah terbiasa, mungkin karena terlalu biasa, akhirnya tidak terlalu meresap. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa ibu, ya, ala alisani kaumihim, itu akan lebih, apa ya, lebih masuklah rasanya ke dalam hati sanubari. Harapan saya begitu, gitu. Mudah-mudahan, harapannya bisa menjadi kenyataan dan semua masyarakat Indonesia akhirnya mengenal bahasa ibunya masing-masing melalui terjemahan Al-Qur'an ini. Baik, Prof. Ini kan kita mau tahun ini ya, Prof. Kemenang akan mengangkat penerjemahan bahasa Betawi, Prof. Kalau sudahkah dibuat timnya untuk membentuk penerjemahan bahasa Betawi ini, Prof? Kira-kira dari mana saja, Prof, yang akan diikutsertakan di tim ini, Prof? Ya, sebagaimana yang setelah saya jelaskan tadi, penerjemahan Al-Qur'an di dalam bahasa Betawi itu, tentu kita akan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, ya, adat, ya, budaya dan adat, dan ahli bahasa. Bahasa, ya, khususnya bahasa Betawi, ya. Jadi, tidak hanya sekedar bisa menerjemahkan bahasa Betawi, tetapi juga harus tahu bahasa pilihan-pilihan kata atau diksi-diksi yang pas untuk menerjemahkan Al-Qur'an dan tidak menghilangkan kemujizatan Al-Qur'an, tidak menghilangkan keagungan Al-Qur'an. Nah, ini perlu didudukkan bareng. Nah, rencana kami juga akan melibatkan Pemda, ya, Pemda dan Pemprov untuk mensukseskan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah ini, khususnya bahasa Betawi. Ya, ini juga para tokoh agama, ya, yang terutama yang ahli kapsir, itu harus juga kita libatkan supaya penerjemahannya itu pas, gitu. Tentu, ya, kita proses dulu, ya, pasti ada lah, kekurangan-kekurangan pasti ada, tetapi yang terpenting kita sudah melibatkan beberapa pihak, dan dalam waktu 8 bulan, insya Allah, beberapa tim itu bisa menerjemahkan, nanti ada validasi, ada verifikasi, ada harmonisasi, dari proses penerjemahan itu, dan yang terpenting ada uji publik juga, sebelum kita cetak dan kita terbitkan. Ada uji publik melibatkan tokoh-tokoh tadi, ya, bukan hanya yang panitia, nanti kita libatkan tokoh-tokoh di luar itu, agar supaya mengkritisi, ya, demi sempurnanya proses penerjemahan ke dalam bahasa daerah ini. Jadi, waktunya memang 8 bulan, ya, Prof, ya? Ya, insya Allah, insya Allah. Jadi, insya Allah dengan 8 bulan penerjemahan, kita sudah bisa nanti menerima atau mendapatkan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Betawi. Semoga, insya Allah, ya, Prof, ya. Baik, Prof, kalau misalkan dari beberapa daerah yang sudah dijadikan tadi, sudah jadi Al-Quran dengan terjemahan bahasa daerah, itu kan ada 6, ya, Prof, ya? Ya, yang sudah didigitalisasi. Ya, yang digitalisasi, artinya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, kemudian juga, ya, mungkin sudah dipakai untuk beberapa kali event di daerahnya masing-masing. Apakah ada evaluasi ataupun kira-kira sejauh mana sih, Prof, ini efektivitasnya gitu loh, Prof, terhadap masyarakat di daerah itu, Prof? Baik, terus terang ya, selama ini penerjemahan bahasa Al-Quran dalam bahasa daerah itu masih dinikmati oleh sekumpulan orang yang akademik lah ya, di kampus-kampus. Nah, jadi belum merambah ke masyarakat secara luas. Nah, baru tahun kemarin kita menyampaikan ketika launching bahasa Melayu Palembang, kebetulan disitu hadir Bapak Gubernur. Seluruh bupati, wali kota, dan para tokoh agama, tokoh adat. Nah, kita menyampaikan bahwa penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu Palembang ini harus menjadi budaya dalam setiap PHBI. Dan menjadi muatan lokal di seluruh sekolah, madrasah, bahkan pesantin dan dinia. Nah, dan pembudayaan penerjemahan Al-Quran ini harus juga dilakukan ketika mau sholatkan ada itu, tarhim atau pembacaan Al-Quran sekitar 10 menit, berapa menit gitu. Itu diidikin dengan penerjemahan ke dalam bahasa daerah. Nah, agar supaya apa? Agar supaya masyarakat luas, lu, paham gitu terhadap bahasa Al-Quran yang terjemahkan dalam bahasa daerahnya. Nah, itu insya Allah akan lebih efektif semacam itu. Artinya memang kolaborasi, kemudian stakeholder sektor di daerah masing-masing juga di rekrut ya, Prof. Karena untuk efektif tadi, setelah penyerataan atau penyebaran nanti setelah menjadi buku atau menjadi kitab penerjemahan Al-Quran bahasa daerah. Nah, jadi kalaupun misalkan sudah dipakai di sekolah, kemudian juga di masyarakat, artinya tetap masih ada peranan dari pemerintah daerah juga nih ya, Prof. Ya, yang harus turut ikut membantu ya, Prof. Ya, betul. Untuk ya, apa suksesnya dari distribusi Al-Quran terjemahan bahasa daerah ini. Baik, Prof. Sangat menarik sekali tentunya. Apa sih sebenarnya, Prof? Harapan dari Prof ketika sudah nanti tercetaknya semua bahasa daerah ini, Prof. Apa sih harapan Prof? Kan Indonesia ini benekat tunggal ika ya, bahasanya itu sudah sangat banyak. Ya, hampir 700 lebih bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Agar Al-Quran membumi, ya, membumi di bumi Nusantara ini, dan Al-Quran menjadi milik masyarakat, itu tentu Al-Quran harus disampaikan ke dalam bahasa ibunya masyarakat. Harus disampaikan dengan ke dalam bahasa kaumnya. Nah, harapan kami tentunya, kalau Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing, maka di setiap daerah harus mentradisikan itu, penerjemahan itu. Di setiap peringatan hari besar Islam, Israq, Mi'ron, Maulid, dan seterusnya, agar supaya kita lebih paham isi Al-Quran. Tidak hanya sekedar dilantunkan dengan kiro'ah atau tilawah yang merdu, nah, tetapi kemudian isinya kita tidak pahami. Nah, kalau nanti semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, dan masyarakat yang awam pun paham dengan bahasa daerahnya kan, Nah, dari situ kemudian Al-Quran akan mudah diresapi, dipahami, dan nilai-nilainya akan dihayati, diperdomani, dan ajarannya akan diamalkan. Itu harapan kami. Baik. Baik, Mitra GIC. Jadi, JIC Talk pada sore hari ini sangat menarik buat kita simak, yaitu tentang penerjemahan Al-Quran bahasa Betawi. Jadi, tadi Prof juga sudah menerangkan bahwa ini adalah bagaimana usaha-usaha kita untuk membumikan Al-Quran, kemudian juga untuk pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Baik, Prof. Sepertinya kita sudah di penghujung. Kalau boleh disampaikan kepada Mitra GIC, ada closing statement untuk tema kita hari ini, penerjemahan Al-Quran bahasa daerah. Silahkan, Prof. Terima kasih untuk closing statement, khususnya kepada masyarakat Betawi. Ya, perihalalah bahasa Betawi, wujudkanlah bahasa Betawi dalam penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Betawi. Karena kita, masyarakat Betawi, jangan sampai hilang kebetawiannya dengan hilangnya bahasa Betawi. Bahasa adalah identitas. Ya, identitas orang Betawi dan bahasa adalah refleksi dari budaya Betawi. Budaya Betawi akan tetap eksis, akan tetap terkonservasi, dimana kalau bahasanya tetap lestari. Dan pelestarian bahasa itu tentu melalui kitab suci Al-Quran yang terkenal orang Betawi sebagai masyarakat yang religius. Nah, itu harapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Muhammad Isom yang telah memberikan closing statement kita di sore hari ini. Tentunya saya, Rina, sebagai host hari ini ingin menyampaikan sedikit juga kepada Mitra GIC sebagaimana surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu nazalna zikra wa inna lagulaha afizun Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Jadi salah satu usaha kita sebagai hamba, yaitu memelihara Al-Quran bisa sampai ke seluruh penjuru Indonesia bisa dikenal, kemudian bisa dipahami baik oleh berbagai berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu salah satunya usaha kami adalah melakukan penerjemahan melalui bahasa daerah Al-Quran melalui bahasa daerah Baik Mitra GIC dimanapun Anda berada mudah-mudahan JIC Talk hari ini dan sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga program ini bisa berjalan lancar ya Prof ya, amin, amin dan kita bisa segera mendapatkan terbitannya kemudian kita juga bisa langsung menikmati bagaimana sih sebenarnya Al-Quran terjemahan bahasa Betawi Baik, untuk itu saya Rina Suwatan Hasanah undur diri bersama dengan Prof Isom kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!